Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Leitnant Jenderal Herzi Halefi menyebut kepada tentara tempur di perbatasan Gaza bahwa mereka akan memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan operasi Hamas dan infrastruktur Hamas. Pernyataan itu disampaikan Herzi Halefi di depan para pemimpin Brigade Golan yang merupakan salah satu pasukan elit Israel pada Sabtu 21 Oktober 2023. Halefi menyebut bahwa Gaza merupakan kompleks yang padat penduduknya. Di sana musuh mereka tengah menyiapkan banyak hal. Pihaknya juga tak mau kalah untuk menyiapkan banyak hal. Pihaknya menekankan selama manuver darat, semua kemampuan militer Israel akan dikerahkan. Sebuah serangan darat Israel kemungkinan akan menyebabkan eskalasi dramatis dalam jumlah korban di kedua belah pihak dalam pertempuran perkotaan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina mengungkap lebih dari 4.300 orang terbunuh di Gaza. Sebanyak 2,3 juta warga Palestina di Gaza pun telah meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi akibat serangan militer Israel. Sejumlah rumah sakit telah kehabisan persediaan medis dan bahan bakar untuk generator darurat di tengah pemadaman listrik di seluruh milenya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!